Hai Assalamualaikum selamat datang kembali di Gaptek 19 dan di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial setting wajib atau setting yang sering saya lakukan di handphone handphone iphone dan di depan saya sudah ada iphone 11 atau iphone 11 varian ibox yang 128GB warna abu-abu dan kali ini ada beberapa tutorial yang akan saya bagikan yang biasanya saya sering lakukan di handphone iPhone ini bisa kalian lakukan di handphone handphone iPhone lainnya tentunya dengan catatan kalau fiturnya ada ya di handphone lainnya dan ini pakai OS iOS 15.2 jadi sudah iOS yang paling baru ya oke dan setting yang pertama yang sering saya lakukan biasanya adalah menghilangkan prediksi teks di keyboard prediksi yang biasanya muncul saat kita mengetik dan dia muncul di atas keyboardnya biasanya dia berubah-berubah secara non aktifkannya adalah kalian masuk ke menu setting atau pengaturan kemudian kalian masuk ke menu umum atau general kemudian masuk ke papan ketik kemudian kalian matikan untuk koreksi otomatis dan juga matikan untuk aktifkan diktik jadi ini di non aktifkan oke dan prediksi otomatis akan hilang sendiri oke oke kemudian setting yang kedua yang sering saya lakukan biasanya adalah setting auto brightness jadi untuk iPhone biasanya auto brightnessnya belum nyala jadi kita harus mengaktifkan secara manual seperti ini oke cara men aktifkan auto brightnessnya tidak seperti handphone Android yang biasanya ada di scroll caranya masuk ke menu setting kemudian kalian pilih aksesibilitas kemudian kalian pilih layar dan ukuran teks kemudian scroll ke bawah kemudian di paling bawah menunya ada kecerahan otomatis itu kalian aktifkan oke dan brightnessnya akan menjadi auto kemudian ke settingan yang ketiga adalah setup home screen biasanya home screen atau di layar depan sini kita bisa menghilangkan atau menyembunyikan bahkan kita bisa mengedit home screen mana yang akan ditaruh di depan caranya kita klik tombol-tombol yang ada di bawah sini saya punya 3 kemudian di klik saja tahan lama kemudian dan pilih mana saja yang akan disembunyikan misalnya home screen utama yang pertama ini kalian sembunyikan dan ini kemudian kalian pilih selesai dan otomatis yang awal ini akan tersembunyi kemudian kalian juga bisa pilih menaruh home screen yang awal tadi di tempat yang kalian inginkan oke dan menunya akan hilang seperti ini oke dan settingan yang berikutnya adalah menu tab sorry menu back tab atau double tab untuk bagian belakang iPhone ini biasanya ini settingan yang sering saya lakukan karena multifungsi jadi kita coba saja langsung saja kita masuk ke menu setting atau pengaturan kemudian masuk ke menu aksesibilitas kemudian kita masuk ke menu sentuhan atau sentuh kemudian kita masuk ke menu ketuk bagian belakang di paling bawah ini kalian nyalakan ya dan ada dua pilihan ada ketuk dua kali dan ketuk tiga kali misalnya ketuk dua kali kalian bisa mengaktifkan ada menu banyak sekali di sini ada menu pisukan goyang jepretan layar kamera dan sebagainya misalnya untuk dua kali saya pilih di pusat pemberitahuan dan untuk yang tiga kali adalah screenshot atau jepretan layar dan contohnya akan menjadi seperti ini ketuk dua kali ya menu notifikasi dan ketuk tiga kali akan menjadi screenshot oke next ke settingan yang berikutnya adalah setting aplikasi library atau apps jadi setting ini berguna agar kita saat menginstall aplikasi dari App Store bisa langsung masuk ke menu library jadi disini nggak perlu ke home screen ini jadi tidak memenuhi untuk aplikasi yang ada di home screen caranya kita masuk ke menu setting kemudian masuk ke home screen setting kemudian masuk ke menu home screen atau layar utama kemudian kalian pilih hanya di perpustakan aplikasi saja jadi biar aplikasinya ada di menu yang library seperti ini tidak masuk ke menu home screennya atau menu layar depan oke next ke settingan berikutnya adalah control center setting setting ini berguna saat kita biasanya melakukan hal cepat jadi ini untuk defaultnya kita bisa tambahin untuk settingan kita mau apa jadi misalnya menambahkan aplikasi yang kita perlukan jadi caranya adalah masuk ke menu setting kemudian pilih control center atau pusat control dan kita bisa tambahkan untuk alarm, apple tv remote, catatan, dompet, dan lain sebagainya misalnya untuk ukuran teks kita tambahkan kemudian stopwatch kemudian perekaman layar kemudian misalnya mode gelap kemudian alarm nah itu saja untuk contohnya dan akan masuk ke menu ke menu control center ini jadi bertambah seperti ini jadi lebih mempermudian tidak perlu masuk dulu ke menu settingnya oke next ke settingan berikutnya adalah lock screen setting lock screen setting ini saat teman kita pinjam handphone kita jadi dibiar teman kita tidak bisa masuk ke menu apps library dan menu notifikasi misalnya seperti ini ini kan masih bisa masuk ya jadi masih terkunci dan masih bisa masuk ke menu library seperti ini dan masih tahu untuk notifikasinya oke cara menghilangkan hal tersebut adalah masuk ke menu setting kemudian masuk ke menu face, id, dan kata sandi masukkan kode dulu saya masukkan dulu oke dan kemudian setelah masuk kita masuk ke nonaktifkan pusat kontrol dan pusat notifikasi scroll ke bawah pusat pemberitahuan dan pusat kontrol jadi dua ini di nonaktifkan dan tampilannya akan menjadi seperti ini ya jadi tidak bisa kita scroll ke bawah seperti ini jadi lebih aman dan teman kita misalnya orang lain pinjam handphone kita jadi tidak tahu mau melihat notifikasi dan pusat kontrol kita oke next ke settingan berikutnya adalah setting kameranya kameranya untuk bawaan iphone dia untuk kamera depannya belum tercermin tercermin dalam artian untuk kamera depan misalnya seperti ini saya tengok kesini kalau ini sudah saya setting jadi kalau bawaannya dia belum seperti ini caranya adalah masuk ke menu setting kemudian kamera kemudian kalian aktifkan kamera cermin jadi pencerminan kamera depan kalian aktifkan agar kalian menjadi seperti yang saya contohkan tadi oke itu saja beberapa contoh yang sering saya lakukan saat menggunakan handphone iphone dan ini untuk contohnya adalah iphone 11 oke demikian saja video ini saya buat terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir saya Dori Mamit Assalamualaikum Wr. Wb